Halo guys, teman lagi bareng gue Agus, kali ini gue mau unboxing iPhone 13 yang baru aja gue ambil dari tokonya. Jadi langsung aja, this is Tera, kejadian review. Ya, jadi ini adalah iPhone 13-nya, yang warnanya gue belinya ini yang warna starlight ya, alias warna putihnya. Sekarang udah gak ada warna putih, jadi starlight dusnya ya begitu deh, udah makin tipis sama kayak iPhone 12 kemarin. Makin kejam, kelihatan gak tuh? iPhone, ya itu udah resmi Indonesia semua, jadi masih di segel, langsung aja kita buka. Tarik, sekarang udah gitu ya, udah gak perlu pake pisau-pisauan lagi. Nah, langsung dibuka. Ini dalamnya, ya ternyata putihnya putih banget juga ya. Gue kira bakalan ketara banget, beda kayak starlight istilah dia, kayak broken white. Minta kita bandingin aja langsung. Ini kita geser, iPhone-nya ada apa lagi di dalamnya. Jadi udah dapetnya sekarang juga sama, cuma Type-C to lightning kabelnya, dan udah gak ada adapter lagi. Sini ada kertas-kertas dan ada pin ejector. Jadi cuma itu doang isinya, udah gak ada earphone, gak ada kepala adapter. Jadi sedih lah sekarang, iPhone udah mahal-mahal, dapetnya makin mengerikan. Langsung kita buka aja. Oke, ya jadi iPhone-nya, fisiknya. Ini karena gue ambil yang iPhone 13, karena kemarin yang si 12 mini itu menurut gue baterainya kekecilan banget. Jadi akan gue tes di sini, apakah lebih bagus gitu. Jadi sebelum itu, kita akan kasih lihat dulu secara fisiknya. Tampilannya dari atas kayak gini. Ini jadi bodinya yang aluminium ya, beda sama yang si Pro. Yang versi Pro kan dia udah badannya stainless steel, ini yang aluminium. Dan sama-sama aja sebenarnya, tombolnya sama. Kiri-kanannya semua tombol-tombolnya volume up, volume down sama. Bahannya sama. Di bawah juga lightning dan speaker. Langsung kita nyalain aja, sambil nungguin nyala. Gue tes dulu. Nyalah nggak dia? Ya, nyala. Sambil kita tunggu tes nyala, gue mau bandingin sama iPhone 12 mini buat gambaran kalian. Jadi gue bikin side by side, karena iPhone 12 gue nggak ada yang iPhone 12 biasa, jadi di sini gue pake yang mini. Semoga bisa memperlihatkan perbedaannya ya. Jadi kita bahas dulu nih, sebentar passwordnya. Perbedaannya kan yang kalau kita lihat itu katanya si di belakangnya nih langsung kelihatan. Jadi kalau yang nanyain casingnya bisa dipake apa nggak, secara dimensi 12 dan 13 sebenarnya sama. Tapi yang beda itu sekarang si box kameranya nih. Jadi karena sensor di kamera yang lebih besar, F-nya sekarang 2,4 dan kemarin 2,2. Ini jadinya, nih kalian lihat kotak. Ini nimbulnya lebih gede. Yang di sini lebih kecil nih. Kalau kalian sebelahin. Nanti nggak semoga kelihatan. Ini lebih besar. Di sini lebih kecil. Jadi kalau misalnya mau beli casingnya hati-hati. Walaupun bodinya bisa, tapi buat kameranya agak maksa. Jadi nggak sama buat slot kameranya. Terus juga katanya sih notch-nya lebih kecil. Tapi di sini gue akan coba ganti wallpaper. Semoga kelihatan. Ini kasih wallpapernya putih. Nah gini aja deh. Jadi kalian lihat tuh notch-nya lebih kecil 20% katanya. Jadi itu memang benar. Kalian lihat sama persis tuh. Gue sebelahin kelihatan lebih kecil kan notch-nya. Walaupun bukan yang terkecil, tapi udah lumayan tuh kelihatan lebih kecil. Kalau buat layar ini sama-sama aja. Karena sama-sama yang 13 dan maupun 12 itu semua sama. Buat AMOLED-nya. Jadi dia nggak ada high refresh rate ya. Kecuali yang Pro. Dan kenapa gue beli yang versi ini? Karena menurut gue yang versi si 13 ini. Katanya sih kalau yang 13 Pro itu high refresh rate-nya nggak begitu ketara. Karena ya itu. Si iPhone udah smooth banget buat 60Hz-nya aja. Ini kalau kalian lihat sebelahin gini. Agak sedikit kelihatan dikit. Mungkin ini lampunya terlalu terang ya. Jadi nggak begitu kelihatan. Kalian lihat ini namanya starlight. Di sini white nih. Jadi ini lebih silver. Di sini lebih agak kayak... Apa ya? Kayak rose gold gitu kali ya. Lebih ke merah-merah. Kayak coklat gitu. Jadi nggak silver-silver banget. Tapi kalau di bagian belakangnya gue bisa bilang sih hampir sama ini putihnya. Walaupun dia bilang ini warna baru. Tapi kelihatan sama-sama white. Gitu. Jadi yang lebih ketara di pinggirnya aja sih. Di bawahnya semua juga sama. Lihat atasnya semua juga sama. Tombol ya. Jadi ini emang gue cuma pakein si iPhone 12 mini. Buat kasih lihat ke kalian perbedaannya sedikit itu. Tapi sebenarnya ukurannya nggak sama. Tapi ya gitulah. Kalian bisa lihat perbedaan-perbedaan disebut. Karena 12 mini dan 12 kemarin kurang lebih sama buat notch-nya dan posisi kameranya. Ini kan gue setting-setting dulu. Abis itu langsung kita cobain aja beberapa kamera dan kawan-kawannya. Ya ini jadi setelah gue setting-setting akan tampilannya seperti ini. Jadi ya itu deh. Tampilan awalnya sih emang nggak begitu beda ya. Sama aja kayak... Apalagi kalau kalian udah pake iPhone yang sebelumnya udah di update ke iOS 15. Ini memang udah iOS terbaru. iPhone iOS 15. Tapi kan ini bukan hal baru ya. Karena emang tampilannya makin... Ya makin kayak nggak ketara beda-bedanya makin dari iOS. Dan udah bisa kita rasain di iOS yang versi sebelumnya. Jadi disini udah iOS-nya tuh software 15.0.2 kelihatan. Tapi ya tampilan awalnya begitu juga. Masih mirip-mirip. Paling yang bisa gue bilang langsung ketara itu adalah notch-nya. Emang bener langsung ketara sih lebih kecil. Jadi kalau emang kalian yang udah risih banget liat poni. Ini mungkin satu step lebih kecil ya. Tapi bukannya terkecil jauh lah kalau dibanding sama Android. Tapi ini udah mendingan lebih kecil. Tapi tetap yang gue nggak seneng sih disini adalah dia nggak bisa ngeliatin persen. Mungkin nanti akan gue mulik-mulik setting-nya di dalam. Mungkin bisa nunjukin persen disini untuk baterainya. Tapi disini kalau mau liat baterai pasti swipe down. Terus ya lainnya setting-nya sama-sama aja iPhone ya you know lah. Kayak gitu-gitu aja widget-nya juga masih terbatas. Dan juga buat bikin icon-icon masih nggak seenak Android. Paling disini gue akan cobain yang namanya fitur kameranya. Nah ini fitur kameranya nih ada yang tipe-tipe baru nih. Jadi sekarang bisa ada photographic style tuh katanya tuh. Bisa bring preference. Ini semacam kayak apa ya. Semacam ada filter-filternya gitu. Kayak jadi kalau kalian yang emang suka moto. Dia otomatis di karakter foto kalian dirubah-rubah gitu. Ini standard kita pakai disini. Dan disini ada cinematic mode. Cinematic mode ini akan gue pelajarin lebih jauh. Nanti akan gue kasih di review lengkapnya. Tapi buat sekarang mungkin kita kasih lihat tes di foto aja ya. Jadi misalnya gue fotoin apa ya. Kita akan foto ini aja. Dan ini masih live. Itu settingannya untuk ultra wide-nya seperti ini. Jadi kalau emang kalian tanya perbedaannya si iPhone 12 dan 13 ini hampir tipis banget sih. Ya udah pasti chipset beda kan lebih baru tapi secara fisik sama persis. Jadi kalau bilang dimensinya ngerasain feel-nya 12 dan 13 sama persis. Cuma yang harus diperhatiin adalah kamera bump-nya disini. Dan emang kameranya karena sensor lebih gede. Jadi si iPhone 13 ini dipasangnya diagonal. Karena memerlukan sensor lebih gede. Jadi harus diingat casingnya nggak bisa sama ya. Walaupun dimensi bentuk badannya sama. Kameranya beda. Jadi casingnya harus beli lagi. Alias kalau kalian mau maksa ya digedein sendiri deh casingnya gitu kan. Terus ini juga bump-nya berasa lebih dalam. Terus kalau misalnya tadi gue bilang notch-nya lebih kecil. Dan juga yang paling faktor utama kenapa gue pilih ini adalah baterainya sih. Yang katanya 2,5 jam lebih panjang. Tapi itu kan kembali lagi harus dites pemakaian sehari-hari. Gimana nanti akan gue dikasih di-review. Yang pasti kalau gue pakai si iPhone 12 mini kemarin itu kurang banget baterainya. Apalagi kalau udah yang baterai health-nya udah berkurang dipakai hampir setahun. Makin parah lagi. Jadi gue putuskan disini coba pakai yang si 12 biasa. Nggak pakai mini lagi. Semoga baterainya memuaskan gitu sih. Apalagi itu aja dulu. Kalau misalnya kalian yang mau tanya-tanya. Atau misalnya mau lihat review lengkapnya. Jangan lupa nanti klik like and subscribe. Atau bisa leave komentar di bawah. Akan gue jawab di review. Gue Agus. This is Tarik Gadget Review. See ya next time. Appleச besar saya amb$ jurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur sortururururururururururururururururururururur